Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragi youtube dimanapun anda berada semoga selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin di kesempatan kali ini aku mau bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mau pulang ke Indonesia ya dari luar negeri guys dan kemungkinan beliau-beliau itu yang mau pulang ke Indonesia itu takut dan bingung nah kita langsung bacain aja ya biar teman-teman yang mau pulang pun gak jadi was-was lagi seperti ini guys kak aku mau tanya aku lihat satu video yang datang dari luar negeri sekarang PMI semua tasnya dibuka dilihat isinya nah jadi seperti ini ya biar tidak ada kesalahpahaman barang yang diperiksa atau dibuka dan dilihat isinya itu untuk barang bawaan yang mencurigakan aja ya guys maka dari itu sekarang ini setiap penumpang wajib menyampaikan pemberitahuan pabean yang saat ini pemberitahuan pabean ini disampaikan melalui electronic declaration atau SCD ya guys ya asal kita jujur ya saat mengisi SCD tersebut insya Allah semua urusannya lancar jika barang bawaan anda melalui jalur hijau maka tidak akan ada pemeriksaan lagi ya jadi gak semua barang bawaan anda dari luar negeri itu dibuka dan dilihat isinya kecuali barang bawaan anda tidak sesuai yang disampaikan melalui SCD maka anda kena jalur merah dan perlu dilakukan pemeriksaan dengan X-ray dan atau pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya kemudian semua barang yang anda bawa seperti koper bagasi hand carry dan bagasi kabin yang dari luar negeri ya akan melalui pemeriksaan X-ray ini khusus untuk yang ada di jalur merah maka petugas beacukai pun memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas dasar hasil pemindaian X-ray dalam hal perlu pendalaman pemeriksaan sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan apakah barang yang anda bawa tidak termasuk barang larangan dan pembatasan atau jumlah keseluruhan nilai barang yang melebihi batas pembebasan 500 USD atau US dollars dan setiap penumpang juga berhak mendapatkan pembebasan 500 USD atas barang bawaannya artinya apabila nilai keseluruhan barang tidak melebihi batas tersebut maka diberikan persetujuan keluar dan tidak perlu membayar beacukai atau pajak beacukai dalam rangka impor dan untuk pembebasan 500 USD ini diberikan kepada penumpang sedangkan untuk awak sarana pengangkut hanya diberikan pembebasan senilai 50 USD nah saya kira sudah cukup jelas dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati